Halo Sobat HI semua, selamat datang kembali di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lara Skineta sebagai staff diseminasi di Institute of International Studies atau UIS UGM yang akan menemani Sobat HI pada episode ke-43 kali ini. Kali ini, kita akan menelisik lebih lanjut mengenai Keketuaan Kamboja di ASEAN pada periode 2022 bersama Mbak Yulida Nuraini atau yang lebih akrabnya Mbak Dida sebagai dosen HI UGM sekaligus Managing Director ASEAN Study Center UGM yang telah hadir bersama kita di kesempatan kali ini. Gimana Mbak Dida kabarnya? Halo Mbak Lara, apa kabar? Semoga tetap semangat selalu. Sehat-sehat ya Mbak Dida? Sehat-sehat. Mungkin kita lanjut ke topik diskusi kita hari ini. Seperti yang kita tahu, di tahun 2022 ini, Keketuaan ASEAN akan diemban oleh Kamboja. Mungkin Sobat HI yang mendengarkan nih ingin tahu bagaimana mekanisme Keketuaan ASEAN ini ditentukan. Dan seberapa strategiskah mengemban peran Ketua ASEAN itu bagi suatu negara anggota gitu Mbak? Baik, terima kasih Mbak Lara setelah setanyaannya. Sangat penting menurut saya. Karena Keketuaan ASEAN itu kan sebetulnya sifatnya recurring atau berulang. Jadi setiap akhir tahun pada saat KTT besar yang dengan para dialogue partners itu ada handover Keketuaan kepada chair yang baru. Nah, pada saat itulah semua orang akan bertanya-tanya hal yang sama persis dengan yang Mbak Lara sanyakan. Ada agenda apa saja dalam chairmanship tahun ini dan apa dampaknya untuk ASEAN atau untuk negara kita sendiri. Nah, seberapa strategis chairmanship ASEAN itu bisa kita pahami dengan melihat cara kerja ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan atau regional grouping gitu. Nah, kalau teman-teman melihat ASEAN itu sebagai sebuah organisasi yang beranggotakan 10 negara, kerja di ranah politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya itu tidak salah. Tetapi sebetulnya itu baru the tip of the iceberg. Itu belum menjelaskan ASEAN sebagai sebuah organisasi ya, sebagai sebuah kelompok kerja gitu kalau boleh saya bilang. Nah, ASEAN itu selain sebuah regional grouping, dia itu sebuah kelembagaan dengan kerangka hukum yang sangat terintegrasi sebetulnya. Itu yang jarang dilihat oleh orang karena memang cara kerjanya sangat kompleks gitu dan rooted gitu. Nah, menurut saya ini juga yang membuat ASEAN itu salah satu yang terkuat kelembagaannya karena dia meliputi hampir semua lini kehidupan kita tanpa kita sadar dan membuatnya lebih kompleks lagi adalah dia berlaku secara seragam di 10 negara anggotanya. Jadi, isu seperti menambah Timur Leste ya, itu juga perdebatan yang sangat panjang. Nah, saking besarnya kelembagaan atau birokrasi, ada sebuah sekretariat yang beruntungnya bagi orang Indonesia ya, bagi kita sebagai negara anggota ASEAN, letaknya di Jakarta, di Jalan Sisi Ngomonga Raja. Sebagai gambaran, ini untuk memberikan ilustrasinya ya tentang kelembagaan ASEAN itu. Sebelum gedung baru diresmikan oleh Pak Jokowi, jumlah staffnya itu mungkin di angka 500-an orang. Dan dengan gedung baru yang jauh lebih besar, beberapa kali lipat lebih besar ya, saya rasa staffnya itu bertambah jauh lebih banyak. Dan ini mengartikan kekuatan dan keperluan kerja ASEAN yang di handle oleh ASEAN sekretariat. Cara negara-negara ASEAN berinteraksi, memutuskan sebuah masalah itu dinamakan mekanisme ya, yang berlapis, ya layer. Jadi dimulai dari Committee of Permanent Representatives, atau CPR, yang diwakili oleh Dubas, hingga level ASEAN Summit atau KTT, yang dihadiri oleh Kepala Negara. Nah, fungsi chairmanship itu ada pada pengawalan ASEAN Mechanisms ini. Karena kelembagaannya yang sangat rigid itu tadi, artinya dia harus memastikan bahwa agreements yang ada dalam proses negosiasi itu streamline sampai mencapai titik finalisasi yang paling dekat. Terus juga dia harus memoderasi pertemuan-pertemuan ASEAN dari level hulu sampai hilir. Dan ini pekerjaan yang sangat memakan waktu dan tenaga, dan juga konsentrasi ya. Karena dia ada kerja-kerja secara vertikal maupun horizontal yang harus dilakukan dengan hati-hati. Dan ini adalah sekaligus untuk menjawab pertanyaannya Mbak Laras, menurut saya fungsi chairmanship itu sebetulnya lebih mekanis daripada strategis. Namun, kita perlu tahu bahwa chairmanship itu pada umumnya juga diberi ruang untuk menghasilkan deliverable. Artinya capaian yang merupakan inisiasi dari dia sendiri sebagai chair. Layaknya yang dilakukan oleh Singapore dengan Smart Cities Network itu salah satu yang gaungnya cukup besar. Dan sampai sekarang itu dia masih berjalan dengan baik ya. Itu adalah contoh dari ruang-ruang yang diberikan kepada chair untuk pushing for certain agendas. Thailand juga punya, Vietnam dan Brunei juga punya, anak Cambodia ini yang belum terlalu terbaca. Karena juga masih baru ya, jadi kita harus agak menunggu. Jadi, apakah ada ruang untuk berstrategi? Adakah kestrategisan dari chairmanship? Tetap. Iya, jawabannya iya. Tetapi kan bentuk strateginya, yang kita perlu tahu itu adalah pada seberapa cepat dia melakukan dua hal. Pertama, satu, kecepatan, kemampuan dia untuk mengelevasi sebuah dokumen atau perjanjian atau bahasan tentang sebuah dispute atau isu di dalam mekanisme ASEAN. Yang kedua, itu adalah seberapa mampu dia untuk sebaliknya, meredam sebuah dispute atau situasi. Jadi, tingkat kestrategisannya itu ada di situ. Dan itu sebetulnya sesuatu yang sangat kunci ya dalam kerja-kerja organisasi seperti ASEAN. Seperti yang saya bilang tadi, kelembagaannya itu sangat rigid. Jadi, letak kestrategisannya ada pada hal-hal yang seperti itu. Dan terkadang imbasnya itu sangat besar. Terutama kalau kita melihat keketuaan Cambodia. Nah, alasan inilah yang mendasari mengapa chairmanship itu rotasinya jelas dan urut abjad. Artinya, semua orang akan mendapat giliran pada saatnya dan urutannya itu netral ya. Jadi, urut abjad saja. Tujuannya supaya adil dan semua orang punya kesempatan untuk hidup di hot seat ini. Begitu, Mbak Laras. Mungkin, Pak, kalau misalnya bisa ditarik nih, jadi mungkin selain lebih teknis dan mekanis gitu, tapi di sisi lain juga chairmanship ASEAN ini tuh bisa menjadi posisi strategis buat melancarkan agenda atau kalau misalnya ada perencanaan dari masing-masing keketuaan gitu ya, Mbak Dida. Betul. Nah, kalau menurut Mbak Dida sendiri nih, melihat Cambodia jadi ketua ASEAN di 2022 ini, bagaimana nih prospek keketuaan Cambodia kali ini? Apakah ini akan jadi sebuah peluang atau sebuah tantangan? Terutama kalau misalnya kita berkaca pada kepemimpinan Kamboja di kesempatan sebelumnya. Ya, persis itu yang menjadi kekhawatiran banyak orang ya, karena pada tahun 2012 sempat ada sebuah kejadian di mana sebuah dokumen itu tidak diteruskan, diselesaikan dengan baik. Dan ini yang membuat animo, pengamat isu ASEAN itu menjadi tidak optimis gitu. Banyak yang melihat bahwa ini akan menjadi chairmanship yang menantang. Meskipun kita sebelumnya baru mulai satu bulan ya, chairmanship ini. Tetapi nuansa yang dirasakan adalah tidak optimis, terutama dengan nuansa kepemimpinan yang dibawa oleh PM Hun Sen. Namun, saya pribadi sih kurang lebih setuju ya. Pertanyaannya, keketuaan ini menantang untuk siapa? Karena menurut saya yang paling akan merasakan tantangannya itu bukan kita sebagai warga ASEAN, tetapi negara-negara ASEAN sendiri. Terutama mereka yang secara posisi politik itu tidak secara terbuka mengakui kedekatannya dengan salah satu dari dua rivalry, yaitu China dan US. Karena mereka akan menghadapi showcasing kedekatan politik yang membuat mereka tidak nyaman. Meskipun ini bukan sesuatu yang baru ya, karena kita selalu dihadapkan pada dua negara itu, tetapi bagi negara-negara ASEAN, ini bukan sesuatu yang perlu dijadikan sebebiasaan. Nah, Kamboja, sisi yang lain, itu salah satu dari beberapa yang tidak malu-malu untuk menegaskan kedekatannya pada China. Dan ini yang akan membuat ASEAN centrality itu menjadi pertantang. Ini alasannya mengapa keketuaan ini mungkin lebih akan menimbulkan penyesuaian juga untuk negara-negara ASEAN yang lain, gitu. Kalau untuk kita sendiri, sebagai orang yang memperhatikan, yang mempelajari dan mengamati isu-isu ASEAN, sebetulnya ini seharusnya menjadi chairmanship yang menarik, gitu. Karena berbeda dengan chairmanship yang akan dipegang oleh Indonesia tahun depan, kemungkinan besar sih akan semi-autopiloted ya. Jadi tidak akan terlalu banyak kejolanya, kecuali ada sebuah kejadian besar yang terselip, gitu. Tetapi seandainya tidak ada, seharusnya isu-isu-nya akan lebih terbaca. Nah, chairmanship-nya Cambodia ini akan menimbulkan beberapa pertanyaan. Tentu saja sebagai sebuah kelembagaan yang besar, ASEAN itu punya barier yang memungkinkan untuk chair itu tidak terlalu mengusahakan national interest-nya sendiri. Jadi salah satu caranya adalah dengan sistem checks and balances melalui troika chairmanship. Jadi ada chair yang sebelumnya, chair yang sedang menjabat atau yang incumbent, dan chair yang akan menjabat tahun depan. Nah, biasanya di dalam ASEAN Mechanisms ini, mereka mendiskusikan keputusan yang akan diambil secara bersama-sama untuk menjaga sustainability-nya. Artinya kalau diputuskan pada tahun ini, itu dia berangkat dari sesuatu yang diputuskan tahun lalu dan bisa diteruskan di tahun selanjutnya. Nah, esensinya itu kurang lebih seperti itu. Tetapi secara kultural, troika ini sebetulnya menjalankan fungsi pemagan jika ada sebuah keputusan yang dirasa punya imbas yang tidak terlalu baik di masa depan. Dan peran ini yang mungkin kita harus highlight dalam membaca championship ASEAN. Begitu, Mbak Laras. Berarti mungkin kalau misalnya kita perhaps sedikit gitu ya, Mbak, untuk melihat peluang dan tantangan ini, sepertinya penting juga untuk kita melihat apakah buat siapa gitu, apakah ini peluang buat ASEAN atau mungkin tantangan untuk negara-negara member ASEAN itu sendiri ya dengan Ketuaan Kamboja ini. Mungkin menyoroti salah satu yang kayaknya paling menjadi concern ya dari audiens tentang ASEAN ini, kan di Ketuaan Kamboja 2012, Kamboja ini kalau bahasanya media menggagalkan perciptanya joint communique terhadap isu Laut Tiongkok Selatan. Nah, yang bikin Tiongkok ini mendapat keleluasaan dan lebih asertif di Laut Tiongkok Selatan. Apakah kekhawatiran ini tuh harus kita ini lagi di periode ini gitu? Dan apakah kemudian ini juga akan jadi peluang lagi lebih besar untuk menghadirkan lebih banyak keuntungan bagi Tiongkok atas klaim 9 dari seputus-seputus, Mbak? Baik, terima kasih, Mbak Laras. Persis ini yang saya maksudkan tadi ya, kita singgung sedikit tentang keketuaan Kamboja pada tahun 2012 di mana JC atas isu Laut Tiongkok Selatan itu tidak diselesaikan dengan baik. Ini sebetulnya adalah sebuah memori yang tidak menyenangkan, saya pikir, untuk semua negara ASEAN karena mau nggak mau pertanyaan tentang ASEAN Centrality itu menjadi sangat relevan. Padahal itu sebuah PR yang sudah harus dijawab oleh ASEAN Member States sejak lama gitu. Dan itu hanya menegaskan bahwa ruang-ruang untuk memperjuangkan national interest itu masih ada dan tidak dimitigasi dengan baik. Bahwa fungsi strategis chairmanship itu tidak saja pada hal-hal yang mekanis, itu sudah saya jelaskan ya. Tapi ini adalah refleksi dari kemampuan Kamboja dan ruang yang diberikan kepada dia untuk meredam sebuah negosiasi atau diskusi dengan dialogue partners ASEAN gitu. Karena memang itu hak yang dia miliki sebagai chair dan tidak tertutup kemungkinan bahwa hal yang serupa akan terjadi lagi. Meskipun menurut saya metodenya tidak akan sama persis ya seperti yang terjadi 10 tahun yang lalu. Karena gimana pun juga catatan 10 tahun yang lalu itu saya rasa punya dampak yang cukup berat untuk Kamboja. Karena ini adalah dosa yang dia tidak bisa hapus. Meskipun kita harus memahami juga bahwa pada saat itu dia juga masih anggota yang baru. Artinya dia masih learning the ropes sehingga wisdom keketuaan itu menjadi sesuatu yang baru juga untuk mereka. Tapi gimana pun juga ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi dalam championship Kamboja pada ASEAN tahun ini. yang pertama itu waktu negosiasi yang akan dijalankan untuk isu South China Sea atau mungkin isu-isu yang berkaitan dengan China in general itu mungkin akan berjalan secara lebih lama. Karena ini sebetulnya strategi buying time di mana China itu berpeluang untuk bergerak secara lebih agresif selagi masih bisa selagi belum ketok palu ruang itu diberikan dan Kamboja mungkin tidak akan berbuat terlalu banyak. Akhirnya ada unsur pembiaran di dalam negosiasi-negosiasi yang sebetulnya bisa dibuat lebih efektif dan efisien. Opsi yang kedua itu Kamboja mungkin saja melakukan diskusi dan finalisasi atas dokumen secara hitam di atas putih tapi tidak sampai level substansi. Karena itu yang paling mudah untuk menuai perdebatan yang agak panjang ya karena semakin detil semakin banyak yang akan harus dinegosiasikan dan itu akan menempatkan Kamboja pada posisi yang tidak terlalu nyaman. Jadi kalau preambul itu bisa diperpanjang diskusinya maka mungkin itu yang akan mereka lakukan karena dengan cara itu sebetulnya dia bisa menjaga engagement dengan China maupun dengan ASEAN member states yang lain sebagai chair tetapi itu tidak perlu membahayakan hubungan dia dengan China. Jadi saya pikir ini dua strategi yang mungkin dilakukan oleh Kambodiyah dan setelah 10 tahun berselang ya harusnya mereka lebih cakep dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dan peran strategis dia sebagai ketua. Meskipun begitu mungkin tetap akan ada nuansa keberpihakan pada China dalam negosiasi-negosiasi ke depan. Begitu. Terima kasih sekali Mbak Dida. Mungkin bisa direlasikan dengan tadi ya Mbak pembicaraan kita tentang strategisnya posisi sebagai ketua ASEAN ini. Jadi untuk dalam konteks Kambodiyah kali ini mungkin strategisnya itu dia bisa lebih punya kontrol atas isu-isu apa yang mau diketengahkan di pembahasan ASEAN dalam keketuaan dia 2022 ini ya Mbak. Kemungkinannya adalah antara dia membiarkan dalam artian yaudah berfokus aja ke hal lain supaya isu ini bukan jadi tanggungan dia mungkin ya di periode ini atau mungkin bahas-bahas bagian formalitasnya dulu gitu ya Mbak. Betul Mbak Aras. Jadi kalau dia pintar mungkin dia akan melakukan strategi engagement saja dihentikan sampai level diskusi tetapi bahasan mengenai substansi COC itu diteruskan kepada Indonesia yang akan mengampu championship tahun depan. Kita geser ke salah satu isu lain ya Mbak yang juga cukup kencang disuarakan dari concern-concern pengamat kalau tentang ASEAN ini. Nah kalau Kamboja sendiri kan dia berbeda dari Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura sebagai member ASEAN yang posisinya tuh menolak Min Aung Haing Mbak. Nah terkait isu di Myanmar ini PM Hun Sen sendiri malah menunjukkan gesture diplomatik yang lebih terbuka terhadap rensi militer ini. Nah kalau misalnya tentang Myanmar ini gimana Mbak Dida melihat beraksi keketuaan Kamboja? Apakah kemudian ada relasinya juga dia akan melemahkan demokratisasi di kawasan ASEAN? Baik. Pada saat unrest di Myanmar itu terjadi chairmanship Brunei itu kan masih baru dia baru mulai menjabat di awal tahun sehingga dia masih harus adjust dan juga tertimpa oleh masalah yang cukup berat ini. Nah gimana pun juga tetap ASEAN itu terbilang lambat dalam respon situasi ini. Saya bilang lambat karena jelas-jelas yang terjadi itu adalah pelanggaran HAM. Tapi respon yang dia berikan itu tidak memiliki nuansa segenting pemerintahan yang berlangsung on a daily basis meskipun kita hanya menerima informasi secuil dari lapangan tetap saja itu bukan respon yang imbang. Lebih lagi special summit emergency summit yang dielak oleh ASEAN itu baru terjadi beberapa minggu setelahnya. Artinya mereka mungkin lebih fokus pada lagi-lagi hal-hal yang lebih kelembagaan dan mekanis daripada unsur atensi pada pelanggaran HAM yang seharusnya menjadi perhatian utama mereka. Lebih dari itu summit yang mereka adakan ini mengundang General Min dan antisipasi semua orang pada saat itu cukup tegang ya karena semua orang mempertanyakan kenapa dia yang diundang. Di satu sisi banyak orang yang mengecam gitu tapi di sisi lain sebetulnya ini bukan sisi yang berbeda ya masih dalam spektrum orang-orang yang mempertanyakan di spektrum yang lain mereka mempertanyakan efektivitasnya gitu karena meskipun penciptaan dialog itu penting kan itu alasan Brunei ya alasannya ASEAN pada saat itu kita harus menciptakan sebuah dialog makanya kita mengundang General Min tetapi pada akhirnya yang tidak bisa ditolong oleh ASEAN adalah fakta bahwa keputusan akhir tetap akan ada pada mereka gitu dan dengan kita memberikan rekognisi pada General Min maka kita semakin menegaskan power dia gitu untuk pada akhirnya pulang dari special summit itu dan berkata bahwa ya ini sekarang menjadi urusan domestik kami jadi tolong tidak ikut campur dan persis itu kan yang pada akhirnya terjadi jadi sudah lah kita mencoba memediasi sebuah negosiasi itu tidak berjalan dengan lancar dan ini juga yang saya pikir menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk ASEAN dalam hal negotiating sebuah konflik yang real nah apakah ini berdampak pada demokratisasi di kawasan saya pikir selama negara-negara terutama Indonesia ya meskipun dalam gugusan demokrasi ini Indonesia Malaysia The Philippines dan Singapura itu biasanya berada dalam satu kelompok selama mereka itu masih kencang menyuarakan tentang centrality dan pentingnya ketidak berpihakan ya saya pikir ini menjadi pertanyaan yang mungkin tidak berpengaruh pada demokratisasi kawasan jadi dalam kondisi konflik seperti ini ASEAN sebagai sebuah regional grouping itu tidak harus menjawab pertanyaan demokrasi terlalu mendalam karena ini showcasing satu kejadian yang isolated tetapi bagaimanapun juga kalau dilihat dari kacamata yang demikian maka kita berarti kan harus melihat usaha-usaha Indonesia Malaysia dan negara-negara lain itu seperti apa karena pada akhirnya akan sangat bergantung pada mereka kalau tidak ada usaha untuk balancing itu bisa jadi kita akan terhadapan dengan pertanyaan tentang demokrasi lagi dan itu yang akan menjadi tantangan yang sangat besar karena dalam kondisi konflik yang seperti ini pertanyaan mengenai centrality itu adalah pertanyaan nomor satu yang selalu ditanyakan begitu menurut saya terima kasih terima kasih Mbak Dinda mungkin berarti lebih ke daripada ancaman demokrasi lebih ke ancaman terhadap centrality itu sendiri ya mungkin kita masuk ke pembahasan terakhir tentang keketuaan Kampoja ini mungkin teman-teman dari mendengar podcast AI pengen tahu kan tadi kita lihat-lihat ada beberapa tantangan yang cukup berat ya untuk kemampuan Kampoja tahun 2022 ini dan memang animonya nih kurang optimis gitu ya Mbak apabila seandainya nih tapi kita harap tidak keketuaan Kampoja ini justru membawa regresi atau kemunduran di ASEAN apa nih yang bisa dilakukan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN berikutnya di tahun 2023 gitu Mbak ya baik Mbak Laras jadi Indonesia sudah mulai bersiap-siap untuk menjadi chair di ASEAN untuk tahun depan dan sebetulnya memang persiapannya akan dimulai dari beberapa tahun sebelumnya gitu karena ada banyak hal yang harus dipersiapkan jadi saya pikir di tahun ini selain Indonesia itu mempersiapkan keketuaannya dengan agenda yang dia miliki sendiri dia juga sambil memantau apa yang menjadi keputusan-keputusan strategis Kampoja di tahun ini dan sepanjang tahun ini karena dia harus bersih untuk taking over these decisions gitu jadi dia juga harus mempelajari agenda-agenda ASEAN yang masih dalam pipeline pengerjaan karena kalau pending ini akan menjadi bagian dari kerjanya besok gitu jadi kalau itu bisa segera diselesaikan itu akan lebih memudahkan kerja dia nah untuk agenda ASEAN yang lebih berpotensi untuk menghasilkan internal dispute saya pikir tugas berat Indonesia itu adalah untuk mengindikasikan sikapnya dari sekarang terutama untuk dua isu yang kita bahas tadi ya perkembangan di Myanmar dan juga COC dari South China Sea itu dua hal yang perlu Indonesia beri tanggapan karena semakin mendekati summit yang kedua summit yang terakhir orang akan lebih banyak bertanya-tanya lagi gitu sementara sebetulnya posisi Indonesia itu juga sangat konteksual tergantung dengan perkembangan kecuali untuk kasus Myanmar ya saya pikir untuk immediate response Indonesia cukup aktif nah ini belum lagi kalau kita tambah dimensinya dengan memasukkan aktor dari luar yaitu the usual ya US dan China ini adalah PR untuk semua negara yang menjadi chair bagaimana dia akan menghadapi rivalitas kedua negara itu tapi ini juga perlu menjadi bagian dari strategi Indonesia gitu termasuk dalam perumusan strategic issues yang akan dia canangkan tahun kemarin nah Kamboja kan jelas kesulitan ya disini keberpihakannya jelas pada China gitu Indonesia saya pikir masih punya ruang untuk mencoba balancing dan PR dia dimulai dari sekarang gitu artinya untuk negotiations yang akan berjalan mulai tahun ini Indonesia punya PR tersebut gitu nah tapi untuk melakukan ini saja kan sebetulnya ini PR yang sudah sangat berat ya karena Indonesia sendiri kan bukan tanpa kepentingan dia itu punya wibawa saya pikir ya dia punya karisma yang dia bangun sejak menjadi founding fathers karena biar bagaimanapun juga itu adalah sebuah titik balik yang sangat penting dalam politik internasional Asia Tenggara dan Indonesia sebagai salah satu coming father itu senang memainkan peran tersebut kalau saya memberikan ilustrasi itu mungkin seperti Pak RT itu suka memberikan pengayuman mendengarkan dan mencoba mencari titik tengah tetapi kan itu bukan pekerjaan yang mudah kalau sebetulnya Indonesia juga menginginkan sesuatu yang lebih strategis gitu dan kalau dia tidak memainkan pionnya dengan baik maka mungkin fungsi balancing itu akan berusak pada keketuaannya dia tahun depan jadi memang tugas Indonesia itu sebetulnya ada di titik ini sekarang ini tapi karena ini masih awal sekali ya kita kan masih di awal tahun sebetulnya pengamatan yang lebih banyak itu baru akan terlihat pada summit yang pertama yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan kita mungkin akan bisa lebih membaca tentang apa yang menjadi tujuan real dari Cambodia setelah ASEAN sampai pun pertama itu jadi di titik ini mungkin Indonesia masih akan memperhatikan kebiasaan begitu Mbak Laras terima kasih Mbak Dida berarti mungkin Indonesia sendiri untuk PR-nya udah mulai dari tahun ini ya Mbak karena tadi ada sistem keketuaan Troika juga dan untuk PR Indonesia sendiri berarti lebih ke untuk mungkin branding dulu ya Mbak menentukan dulu stance dia ini keberpihakannya seperti apa jadi buat ngebawa ASEAN di 2023 mungkin sebelum kita menutup obrolan hari ini Mbak Dida ada gak ingin menyampaikan pesan tertentu untuk sobat-sobat baik Mbak Laras terima kasih atas kesempatannya untuk menyapa sobat PAI untuk teman-teman yang ingin mempelajari isu-isu ASEAN ASEAN Study Center mengadakan diskusi reguler kebetulan di akhir Februari nanti ASEAN Study Center akan mengadakan open house yang dilaksanakan secara virtual untuk showcasing hasil penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang akan dilakukan untuk setahun ke depan jadi sobat HI yang ingin berkenalan dengan ASC secara lebih dikat dipersilahkan untuk mengikuti updates tentang acara ini melalui media sosial SCUGF terima kasih oke terima kasih banget teman-teman semua sobat HI udah menyimak obrolan kita kali ini terima kasih mbak Dida udah menyempatkan untuk hadir buat sobat-sobat HI sekalian jangan lupa untuk terus ngikutin obrolan-obrolan kita selanjutnya di kanal youtube spotify atau platform-platform HIUGM lainnya kurang lebihnya mohon maaf aku pamit undur diri terima kasih semuanya Sampai jumpa